PT. Abdi Borneo Plantations dan PT. Tunas Borneo Plantations memvaksin sekitar seribu peserta tahap kedua yang dilakukan di lingkungan kebun sawit di Estet Jelareg pada minggu 14 November. Manager HRD PT. Tunas Borneo Plantations, Yohanes Partono, mengatakan penerima vaksin COVID-19 tahap kedua kali ini dilakukan oleh dua perusahaan yakni PT. Abdi Borneo Plantations dan PT. Tunas Borneo Plantations. Jumlah penerima sebanyak seribu terdiri atas karyawan perusahaan, kontraktor, masyarakat umum, dan keluarga karyawan. Pelaksanaan vaksinasi tahap kedua dengan jenis vaksin Sinovac ini pun dinilai berjalan sukses dan lancar tanpa ada kendala. Ia menjelaskan, bagi karyawan yang awalnya enggan di vaksin, pihak perusahaan melakukan pendekatan dan edukasi mengenai fungsi serta kegunaan vaksin, sehingga muncul kesadaran semua karyawan untuk bersedia di vaksin. Hal ini menjadi bukti tingginya kesadaran karyawan perusahaan terhadap pentingnya vaksin. Ia juga menyampaikan, pelaksanaan vaksin ini sebagai bentuk dukungan nyata dari perusahaan untuk perlengkiran pemerintah bebas dari COVID-19. Selain itu, bagi perusahaan dapat melindungi karyawannya dan meningkatkan produktivitas sehingga dapat keamanan dalam bekerja. Itu ada 975 orang, baik karyawan, kemudian staff, kemudian juga masyarakat umum, artinya bukan karyawan. Ditambah juga ada beberapa karyawan baru, itu kurang lebih ada 38 orang untuk vaksin yang pertama. Kita mendukung program pemerintah untuk bebas COVID-19, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagi perusahaan adalah karyawan terlindungi, kemudian ada meningkatkan produktivitas, dan menambah keamanan untuk kinerja karyawan. Sementara itu, Legal & ESPO Manager Yori Malaring selaku menanggung jawab kegiatan mengatakan, di awal Oktober merupakan vaksin pertama, hanya saja diadakan di masing-masing perusahaan. Namun pada pelaksanaan vaksin tahap kedua, dilakukan penggabungan. Pihaknya berharap kegiatan seperti ini bisa diikuti perusahaan lain, juga sebagai bentuk partisipasi, mendukung program pemerintah menyukseskan pemberian vaksin ke masyarakat. Harapannya untuk, kami harap pemerintah juga, khususnya dari dinas kesehatan ini, usahakan untuk, bukan hanya perusahaan, bukan hanya untuk PT. Abdi atau PT. Tunas saja yang divaksin, melainkan seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Kaltara. Jadi mereka dari perusahaan lain melihat PT. Abdi dan PT. Tunas itu bekerja sama dengan Dengkes, mereka juga nanti termotivasi, harus segera seluruh karyawannya itu divaksin, baik itu vaksin pertama, vaksin kedua, karena itu sangat penting bagi kesehatan seluruh karyawan. Presiden Direktur PT. Abdi Borneo Plantation dan PT. Tunas Borneo Plantation, Josep Motoyu, melalui Direktur Muhammad Hafiz bin Abdul, sangat mendukung akan program pemerintah dalam hal mengejar capaian vaksinasi di lingkungan perusahaan. Pihaknya menekankan kepada warga tentang disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Hal ini untuk mencegah penularan virus COVID-19 di kalangan karyawan dan keluarga. Kami mendukung usaha yang di pemerintah, jadi kami akan cuba pastikan sebanyak mungkin karyawan kami di vaksin. Ya, secara menurutlah. Dan juga di samping masyarakat, di sekitar. Dari keluarga karyawan. Ya, kita akan cuba lihat, sebab ada yang tidak bisa sekarang, tapi kita akan cuba lakukan lagi untuk percubaan dua atau tiga kali lagi, sampai semua karyawan kita vaksin. Terima kasih, Pak.